Pemisah Satuan Lalu Lintas Polres Bandung menggelar operasi Patuh Lodaya 2019 di Jalan Raya Al Fatu Soreang Kabupaten Bandung. Operasi Patuh Lodaya tersebut dilakukan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuan masyarakat dalam berlalu lintas. Sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Al Fatu Soreang Kabupaten Bandung diberhentikan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bandung pada pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2019 Kamis Siang. Ada beberapa sasaran pada operasi Patuh Lodaya yang berlangsung sejak tanggal 29 Agustus hingga 11 September mendatang, diantaranya yakni kelengkapan surat kendaraan maupun surat izin mengemudi, penggunaan helm, penggunaan sirine dan strobo, serta kendaraan yang melawan arus. Pada hari pertama pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2019 di wilayah hukum Polres Bandung, tercatat lebih dari 400 pengendara yang terjaring oleh pihak kepolisian, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Para pengendara yang terjaring pada operasi Patuh Lodaya ini akan dikenakan sanksi berupa tilang. Yang pertama pengendara yang tidak menggunakan helm standar SMI, yang kedua pengendara yang tidak menggunakan sepuk pengaman, yang tiga pengendara yang menggunakan kendaraan pengaruh minuman keras ataupun alkohol, selanjutnya batas kecepatan, melawan arus, dan strobo rotator yang menjadi sasaran kami pada saat operasi tahun ini. Operasi Patuh Lodaya ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Rezitya Prasaja, Bandung TV